Puluhan keluarga korban penganiayaan yang menimpa imam desa Balang Tanaya, Hamza Daeng Gasing, mendesak Polresta Kalar untuk segera menangkap pelaku pengoroyokan yang menyebabkan luka serius pada korban. Keluarga korban yang dipimpin oleh Daeng Rewa, kakak korban, mendatangi Polresta Kalar untuk menuntut keadilan. Di rekam video, ada beberapa orang, kayaknya hampir 10. Tapi pelaku yang siapa satu? Belum ada yang didapat. Apa lengkapnya saya? Atas nama, M.Den Rewa. Apa itu? Saya punya kakak, adek-adek, dan saya. KBO Reskri Polresta Kalar, Ibtu Haidir, yang menerima keluarga korban, berjanji akan segera melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap semua pelaku yang terlibat. Ini sudah bekerja, sudah sejak kejadian sudah melancar ini, mencari keberadaan pelaku, sehingga yang kita utama-tama prioritaskan itu yang merempat parah ini. Nah itu ya, sementara pelaku yang kita dah budukan untuk mencari. Anak-anak sementara bekerja, mudah-mudahan dalam waktu dekat, setepatnya, kami bisa menangkap pelaku. Kejadian penganiayaan terjadi pada Jumat 15 Maret 2024 di Desa Balang Tanaya, Kejawatan Pulau Bangkeng Utara. Motif dibalik kekerasan ini masih belum jelas dan sedang dalam penyelidikan, dengan beberapa saksi sedang diperiksa. Insiden ini bermula ketika korban dikroyok oleh sejumlah orang mengakibatkan luka serius yang memerlukan perawatan intensif. Korban mengalami luka parah di paha akibat sabetan benda tajam dan luka di tangan karena terkena lemparan batu. Korban saat ini dirawat di rumah sakit Ibn Sina, Kota Makassar, mengalami luka serius di bagian kahi kanan, tepatnya di sekitar rutut yang terbuka lebar. Setelah menjalani operasi, kondisi korban dilaporkan mulai membaik. Penyidik berencana untuk segera mengambil keterangan korban di rumah sakit. Kasus ini menarik perhatian publik dan menimbulkan kekhawatiran akan keamanan di daerah tersebut. Masyarakat setempat berharap agar keadilan dapat ditegakkan dan keamanan Desa Balang Tanaya dapat segera dipilihkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.